Hai dua koordinat ini menghasilkan nilai azimut yang ini Pak ya Nah di alat ini kan kita nggak bisa langsung nge-set 90 21 21 kita harus cari sudutnya dulu disini misalkan kita arah patoknya ada di sana yang dua dua tujuh puluh yang mas 921 Hai 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 nanti ada di sini ya ternyata nih nilainya di sini kita kita nggak salah aja tapi kita udah punya tujuan segini tapi potoknya dia disana kita tinggal lahir sana baru kita buka Hai nah ini udah Hai ini pun nanya itu kita udah punya simpanan di sini kita ketika berdiri di sini kita harus nge-setnya ke sini 270 ataupun 9022121 coba lain-lain kita punya arah di sana 290 ya 90221212 ini udah ada antara notting nesting elevasi ya kan ini sama ini sudah kita hitung Pak ajimutnya itu sekian ya oke misalnya adalah ajimutnya segini kan kita nggak mungkin langsung nge-set di sini ini kan karena enggak ada tombol-tombolnya kita mau nge-set berapa kok ini bisa ada nilai dari sini dan bagaimana 90 ini kita cari dulu di sini 90 ini hai 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 satu kali ya dua kali dua kali baru kita aruhin sana itulah jadi sih Oh sebenarnya udah disini tadi tadi di ini kan udah di hold nih di hold lalu kita aruhin lagi ke nilai yang sebenarnya yang disini patok yang ini nih Pak taunya bagaimana nah ini kalau kita kita udah tahu di sana karena ada patok ya kita kunci di sana patoknya baru kita buka polnya nah itu udah 2902121 lagi lagi ketika kita naikin di sini dia ada naik berapa persen oh oke nah di datang kadang-kadang yang tahu yang pesennya berapa negerinya ya kalau ini kalau misalnya kita ubah dia kembali lagi ke derajat yang saya mati nih mas kalau ini model apa nih model itu jarang dipakai ini jarak biasanya karena dia pakai yang EDM itu kalau ini kalau itu ketika kita nah ini udah ke kunci kita nilai yang ini kita udah punya simpanan yang nilainya sekian-sekian kita bisa simpen di sini jadi dia 0-0-0-0-2 derajatnya itu 0-0-0-1 derajatnya menit-menitnya itu udah disini ya gitu baru kita lupas nah ini baru dia 0-0-0-2 derajatnya kalau saya enggak enggak kalau ini juga enggak apa-apa ya ya kalau dicatat aja terus kalau itu gunanya jadi seperti apa ya mengunci Pak kita udah punya ini antara BM dengan ini misalkan Bapak punya 270 59 ketika kita udah udah dapet utaranya kan kita nih kan secara dua koordinat ini kan nih ada yang satu ya Z ini ketinggian ya elevasi dari itu apa elevasi permukaan laut oke nah sekarang gini Mas ada itu enggak Google di sini Google saya ada coba lihatin seperti apinya itu yang jelas di BM kan benchmarknya itu ya nanti kan kasih ruler saya apa lebar-lebar garis ini mistar ini kan bak ukur nah nanti 90 dilihat ketinggian berapa ya kayak gini biasanya kayak gini ini kan fokusnya ini kan di ini kan 90 derajat ya Hai Oke nilai pembacaan di sini ini kan berapa benang tengahnya kan betul benang tengahnya berapa misalkan ini lah ini nilai pembacaan di sini benchmarknya kurang lebih 84 dan tak 2,17 ya nah ini pembacaan ini ya rambu ya 4,69 meter oke ini kan baru ya ya nah ketika di sini ini kan kita kita akan baca 90 Hai nantikan keluar HSI yang beli saya baca itu adalah BM tambah ini atau 48,86 dipindahin garisnya kesebelah Hai itu loh hai 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 oke eh 842 poin 17 ditambah 4,9 oke 46,86 Eca ini tahu nggak singkatannya apa Hai nggak pakai ya Hai Hai biasanya sih kalau saya sih shak mad menut Again yang tadi kertasnya oh 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 itu lagi biri Hai hier yang Hai Hi Ho Hai halon Cik harus meresokkan dipindahkan Hai 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 Hai� ini saya atur ini ya ya itu tinggal ke kiri atau ke kanan levelnya beda seratusan lah ya seratusan seratus? ya kan lah di duit lah